Untuk memberikan minat baca buku komunitas ruang buku yang beranggotakan para anak muda di Kunawe, membuka lapak baca gratis. Lapak baca gratis ini berada di pinggir jalan masuk kompleks perkantoran Penda yang berhadapan langsung dengan gedung DPRD Kunawe. Dengan beralaskan tikar berbagai buku bacaan seperti novel, religi, hingga buku anak-anak di jejer di atas trotoar. Selain lapak baca gratis bagi semua kalangan, di tempat ini juga komunitas ruang buku menggelar kegiatan mewarnai gratis bagi anak-anak. Buku-buku ini berasal dari milik pribadi yang dikumpulkan sukarela dari anggota komunitas dan didonasikan warga baik dari dalam maupun luar daerah. Komunitas ruang buku Kunawe telah berdiri dari 2018, digagas oleh sekelompok anak muda yang hobi membaca buku dan kini mereka sudah mengumpulkan ratusan buku. Keinginan membuat lapak baca gratis dari keprihatinan mereka terhadap minat baca yang dinilai semakin kurang terutama bagi generasi muda saat ini. Meski beberapa dari anggota komunitas ini telah memiliki pekerjaan dan profesi masing-masing, tetapi mereka masih meluangkan waktunya untuk berjuang meningkatkan minat baca. Ruang buku Kunawe itu setiap dua minggu sekali mengadakan lapak baca. Nah, lapak baca ini selain terbuka untuk umum, ada juga untuk anak-anak, bacaan untuk anak-anak, sekaligus juga ada mewarnai untuk anak-anak, mewarnai gratis. Kami itu sebenarnya berangkat dari keresahan dari teman-teman semua bahwa sepertinya di Kunawe itu sepertinya kurang minat baca. Minat baca itu berkurang karena mungkin kurangnya media atau wadah yang bisa mewadahi untuk orang-orang atau masyarakat di Kunawe ini untuk bisa membaca. Nah, mungkin dari situlah kami bisa membuka komunitas ini, ruang buku Kunawe, sehingga pelan-pelan kami bisa mengajak masyarakat Kabupaten Kunawe maupun anak-anak bisa berkontribusi atau bisa ikut untuk meningkatkan minat baca di Kunawe itu. Ini bukunya sendiri dari mana saja ini? Kalau buku yang ada di sini itu macam-macam, Kak. Ada buku yang didonasikan langsung dari kami, dari anggota ruang buku Kunawe, ada juga yang donasi dari luar. Nah, buku ini terkumpul semenjak terbukanya ruang buku Kunawe dan terbukanya itu semenjak tahun atau terbentuknya itu semenjak tahun 2018. Kalau jumlahnya sendiri, Pak, tahu berapa? Jumlahnya itu ada sekitar 300 lebih eksempler, sampai saat ini itu sudah bercampur semua. Hingga saat ini komunitas ruang buku Kunawe terus berupaya meningkatkan minat membaca buku di tengah perkembangan teknologi di era digitalisasi. Selain lapak baca gratis, komunitas ini juga rutin mengkelar bedah buku bersama secara daring dan mengadakan kelas literasi bagi anak di sekolah-sekolah. Algasali melaporkan dari Kunawe.